Bapak urapi anakmu untuk menyampaikan isi hatimu dan firmanmu dari kesaksian hidup anakmu. Kiranya kau urapi pakai mulut pipir anakmu untuk memuliakan namamu. Tutup bungkusan anakmu dengan darah dan kuasamu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom, ada suka cita? Kota Surabaya itu adalah kota kelahiran saya. Saya bersyukur saya bisa diundang sama Bu Eli di tempat ini. Terima kasih Bu Eli. Saya kalau datang ke Surabaya mengingatkan masa lalu saya lagi. Masa kecil saya, masa sekolah saya. Itu seperti film. Di sini kali ada teman-teman sekolah saya, ada yang datang gak? Oh. Saya ternyata ada teman sekolah yang sudah 50 tahun saya tidak pernah ketemu. Dan doa saya Tuhan, saya pengen ketemu sama teman saya waktu saya masih usia 8 tahun. Tapi ternyata Tuhan kabulkan. Mereka lihat di YouTube saya, akhirnya mereka WA saya. Itulah. Saya yakin dan percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Sebelumnya boleh ditayangkan video saya, itu adalah video identitas masa lalu saya. Identitas palsu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Yesus. Yesus kau datang memanggil namaku. Kau sahabat yang setia penolongku. Yesus ku datang memanggil namamu. Kau mengangkatku. Kau mengangkatku dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku hadapi segala bersoalan. Bersamamu ku hadapi segala bersoalan. Di saat padai menghadang langkaku. Kau datang menolongku. Kau datang menolongku. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Memangkatku. 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 dan menuntunku. Dan menuntunku di setiap waktu. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku hadapi segala bersoalan. Bersamamu ku hadapi segala bersoalan. Di saat padai menghadang langkaku. Kau datang menolongku. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku beriku kekuatan yang baru. Ku bersembahkan hidupku. Yesus ku percaya. Bersamamu ku bersembahkan hidupku. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku hadapi segala bersoalan. Bersamamu ku bersembahkan hidupku. Bersamamu ku takkan goyang. Bersamamu ku bersembahkan hidupku. Bersamamu ku bersembahkan hidupku. Bersamamu ku bersembahkan hidupku. Oh Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Oh Yesus ku percaya. Bagaimana cantik? Tapi itu adalah identitas palsu ya Selama 40 tahun 7 bulan yang lalu saya habis operasi Habis angkat implan payudara saya Yang sudah 40 tahun Waktu itu dokter bilang mas saya Bisa sekitar 5-6 jam untuk operasi Karena dengan waktu 40 tahun implan itu ada di tubuh saya Tapi waktu saya operasi Saya minta sama dokternya Dok tolong videoin saya pengen lihat prosesnya Ternyata prosesnya itu cuma 2 jam setengah Dan waktu implan itu dikeluarin itu cepat sekali Dia udah kayaknya pengen cepat-cepat keluar Udah gak tahan di dalam itu Saya percaya itu kuasa Tuhan Dan saya bersyukur Saya sekarang udah bisa ke kamar mandi laki-laki Tadinya orang bingung lihat saya Teman-teman saya yang tadinya tahu saya perempuan Mereka bingung lihat saya Lu kenapa lu jadi lesbi sekarang? Kan mereka tahunya saya perempuan Kok sekarang potongan rambutnya jadi laki-laki? Pasti lesbi nih Tapi gak tahu sebenarnya saya itu adalah laki-laki Jadi banyak orang yang bingung sama saya Tapi yang penting Tuhan saya sudah tidak bingung lagi lihat saya Dan kemarin waktu saya tugas di kereja Saya tiap hari minggu kan tugas di tempatnya Pak Gilbert Saya sebagai pendoa syafaat disitu udah berjalan tiga tahun Setiap kali saya bayar karcis Tiba-tiba Waktu saya bayar dia bilang Bu maaf ya Selama ini saya manggal ibu Bu gak taunya bapak Oh kok tahu kamu? Saya tanya gitu Saya lihat di Youtube Katanya gitu Puji Tuhan Biarin mereka memanggil saya dengan apa adanya aja Saya gak mau memaksakan orang Tapi yang harus saya paksain diri saya Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati Jadi kalau kita mendengar firman harus kita lakukan Karena hidup kita itu tiap hari mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan roh kita semakin hari harus semakin bertumbuh Bersama dengan Tuhan Saya mau cerita tentang masa lalu saya Identitas pahlusus saya Yang Tuhan sudah pulihkan Saya dari sebelas bersaudara Saya adalah anak paling kecil Jadi dari lima laki-laki lima perempuan Saya nomor sebelas Ya ginilah jadinya Gak laki gak perempuan Saya tahu waktu saya kecil Saya itu adalah laki-laki Papa saya waktu itu Mereka beragama Buddha Jadi waktu saya kecil Saya disuruh ikut doa Suruh sembayang Saya juga ikut Jadi saya dulu tinggalnya Siang sekarang itu Jadi Hotel Santika di Pandigiling Itu bekas rumah orang tua saya Dan saya dulu sekolahnya di Petra Supratman Jadi kalau saya sekolah itu naik sepeda Usia saya sekarang 59 tahun Saya kelahiran tahun 60 Jadi zaman dulu masih belum ada sosial media Belum ada apa-apa ya Beda sama sekarang ya Jadi waktu saya kecil Saya itu suka mainnya main boneka Saya suka masak Saya suka jahit Itu sebenarnya gak boleh dilakukan sama laki-laki Papa saya itu suka anak laki-laki Dia gak suka anak perempuan Karena apa? Kalau orang Chinese Kalau anak perempuan Kalau nikah Dibawa orang Kalau anak laki-laki kan ngambil anak orang kan Jadi waktu papa saya lihat pertumbuhan saya Semakin tahun ke tahun Ada perbedaan dalam diri saya Kenapa anak saya itu lama-lama Jalannya udah mulai melambai ya Udah kayak perempuan Udah kayak nyur melambai Dan itu tanpa saya sadarin Waktu saya kecil Saya sering diajak kakak saya yang paling gede Itu ke rumah teman-temannya Saya selalu dibilang Adik kamu itu cantik ya putih Saya selalu dibilang gitu Saya waktu itu masih kecil gak ngerti Tapi waktu saya di sekolah Saya bergaulnya Saya suka menyendiri Bener gak sih? Kalau saya itu suka menyendiri Saya lupa lagi Ada teman saya sekolah dulu disini Ada sekarang mereka lagi datang Jadi saya kalau gaul sama perempuan Pengennya gaul sama perempuan Tapi kalau gaul sama perempuan Saya dibilangin laki-laki lu gaulnya sama perempuan Tapi kalau saya gaulnya sama laki-laki Saya merasa ada batasan Jadi saya merasa saya itu perempuan Jadi kalau gaul sama laki-laki Kayaknya ada sesuatu Jadi saya di sekolah itu suka termenung Saya suka menyendiri Itu yang saya alamin Waktu papa saya lihat Pertemuan saya itu dari tahun ke tahun Ini anak kok Anak saya makin gede kok Makin gak benar Papa saya marah Kalau dia marah Di depannya dia ada balok Atau ada kayu Pasti dipukulin ke saya Dan kalau saya nangis Itu yang belain itu kakak saya Saya bilang Meskipun saya dipukul sama imati Saya tidak akan bisa berubah Hanya otak saya yang Jiwa saya yang diganti Baru saya itu bisa Gak tau itu keinginan itu puas sekali Waktu saya sekolah Sekolah saya Kristen Saya tau Tuhan Tapi saya belum mengenal Tuhan secara benar Saya kelas 4 SD Udah ga mau sekolah lagi Akhirnya Waktu itu kakipun saya bilang Ya udah kalau dia ga mau sekolah lagi Ya dia sukanya apa Akhirnya saya belajar rambut Zaman dulu itu saya belajar Di salon Violeta Pasti ada yang tau Di jalan bubutan Jadi waktu saya usia Sekitar 13-14 tahun Itu saya udah belajar salon Jadi saya tuh Disitu itu murid yang paling kecil Saya belajar disitu selama setahun Habis itu saya buka salon di rumah saya Saya bisa terima segala macem Akhirnya saya ga minta uang lagi Sama orang tua saya Karena saya udah punya uang Nah disitu saya bisa beli baju Baju perempuan Sepatu perempuan Tas perempuan Kosmetik Saya tuh bisa beli Tapi itu pun juga Saya sembunyi-sembunyikan Kalau papa saya tau Pasti Baju itu bisa dibakar Semakin tahun Perubahan diri saya itu Semakin pesat Semakin lama Semakin berani Saya itu Sampai saya pernah Sama papa saya Dibawa ke klenteng Di Dinoyo Saya masih ingat Gak tau klentengnya Masih ada apa gak sekarang Disitu saya dipukulin Sama bunga sedep malam itu ada 10 Bunga sedep malam itu panjang Dipukulin ke punggung saya Sampai merah Sampai biru Wah saya dipegangin disitu Saya nangis Pulang dari situ Rambut saya digunting Bukan di salon Di pinggir jalan Di tukang cukur Digundul rambut saya Saya gak keluar Selama 3 bulan Kata yang dari klenteng itu Saya kemasukan setan Kemasukan iblis Katanya Dan di usia 15-16 tahun Saya itu udah mulai pacaran Kalau zaman dulu Kalau pergi Naik motor saya itu Saya sukanya naik motor Kalau saya keluar Saya udah pake baju perempuan tuh Kalau saya udah naik motor Wah yang ngikutin saya itu Banyak banget Cowok-cowok itu Ngikutin saya Kenalan nama saya Jadi setiap kali Saya pergi keluar Banyak yang ikutin saya Jadi kalau malam minggu Wah giliran tuh Yang ngapelin saya Dari satunya pulang Satunya dateng Satunya pulang Satunya dateng Udah pokoknya Saya zaman dulu Laris manis Karena apa Saya itu cantik Dan mereka gak tahu Kalau saya itu Tadinya laki-laki Akhirnya usia 16 tahun Saya sempat pacaran Mas satu laki-laki Tadinya dia juga gak tahu Keadaan saya Akhirnya dia tahu Keadaan saya itu dari Mulutnya orang Dari mulutnya teman saya Dan disitu Saya putus cinta Saya bunuh diri Saya minum Bedak doris Yang punya anjing Pasti tahu ya Bedak doris Karena zaman dulu itu Begon belum terkenal Jadi saya pengen mati aja Jadi bedak doris itu Saya campur air Saya minum Sampai dua gelas Akhirnya saya masuk rumah sakit Karena mendangan Tiga hari Kalau gak salah Tapi dari situ Saya gak kapok-kapok lagi Pacaran lagi saya Putus lagi Pacaran lagi Saya adalah orang yang bandel Adalah orang yang keras Saya itu Dan waktu saya di usia 14 tahun Itu ada Zaman dulu itu ada koran Saya baca koran Katanya ada yang operasi Pertama kali Di Jakarta Itu adalah Vivian Rupianti Iskandar Dan dia operasi di Singapur Saya pikir Wah Dia dari laki-laki Jadi perempuan Berarti Saya juga bisa dong Itu adalah impian saya Itu adalah cita-cita saya Menjadi perempuan Dan sempat saya ketemu Waktu dia datang ke salon Violeta Itu saya lihat Saya kan masih kecil kan Dia udah gede Saya lihat Cantik banget ya Tapi dia Badannya tinggi Besar Tapi badannya Mas saya Lebih Bagusan saya Dia badannya masih kayak cowok Tapi putih Tapi suaranya dia Suara cowok Kalau saya suaranya kan Suara perempuan Sampai sekarang pun Suara saya juga masih perempuan Jadi kadang orang bingung Kalau manggil saya Tukang parkir kadang Suara bingung Papa-papa Kalau saya bilang Oh iya makasih Oh maaf Maaf bu Biarin aja manusia Bingung dia saya Yang penting Saya udah gak bingung lagi Dengan hidup saya Dan usia 18 tahun Saya operasi payudara Itu tahun 78 Jadi 7 bulan yang lalu Saya lepas Berarti implant itu Ada di dalam saya Itu udah 40 tahun Dan sekarang bagusnya Udah gak ada lagi Payudara ini Kalau dulu saya takut Gini itu takut pecah Tapi kalau sekarang Enggak Saya merasa bebas Sekarang Tidak ada beban lagi Dalam diri saya Dan saya pikir Saya udah operasi payudara Tapi saya juga Pengen jadi perempuan Waktu itu Papa saya sempat sakit Sekitar Saya usia 19 tahun Udah itu Papa saya meninggal Saya pikir Udah gak ada halangan Bagi diri saya Kalau saya untuk Menjadi perempuan Dan usia 21 tahun Saya operasi kelamin Dan saya udah disahkan Di pengadilan Menjadi perempuan Jadi akte lahir saya Dari laki-laki Statusnya Menjadi perempuan Saya pikir Saya udah lega nih Kalau saya ngaca Saya lihat Atas bawah Udah perempuan Tapi ternyata Yang namanya hati Enggak bisa Enggak bisa diboongin Selalu ada Yang namanya ketakutan Itu selalu ada Enggak percaya diri Itu selalu ada Itu yang saya dapetin Dan usia 24 tahun Saya nikah Tadi ada videonya Mantan suami saya Dulu pernah nikah Pernah punya anak Dia cerai Waktu suami saya Mantan suami saya Pacaran mas saya 3 bulan Dia tadinya gak tahu Saya bilang sama dia Saya begini-begini Dia bisa menerima Keadaan saya Akhirnya setelah Jalan 10 bulan Saya nikah Dan saya nikah Di catatan sipil Dan ada juga pendeta Yang datang ke rumah saya Waktu memberkatin Dan waktu saya nikah Saya juga gak percaya Kalau saya bisa pakai Baju pengantin Gini-gini Saya gak pernah Hidup di jalanan Kayak di Waria-waria Hidup di jalanan Saya gak pernah Teman-teman saya Semuanya perempuan Dan mereka Nanggapnya saya perempuan Dan waktu mereka Datang di pernikahan saya Mereka bilang Mas saya Gila lu ya Kita aja yang asli Kawin belum Punya laki belum Lu yang kawin Yang palsu Udah duluan kawin Itu adalah Kebanggaan diri saya Itu adalah Pembenaran diri saya Karena apa Saya tidak tahu Kebenaran dulu itu Jadi mau-maunya Diri saya aja Saya mau ngapain Harus saya lakukan Saya maunya begini Harus saya lakukan Tapi pernikahan saya Gak lama Cuma dua tahun Karena apa Segala sesuatunya Kalau yang namanya Palsu itu Tidak akan tahan lama Benar Sama juga dengan Tas Yang KW Yang asli kan beda Daya tahannya kan beda Ya kan Karena apa Kalau yang namanya Palsu itu Dari satu keboongan Nutupin keboongan Yang satu lagi Nutupin keboongan Yang satu lagi Terus hidupnya itu Begitu Jadi tidak ada Damai sejahtera Tidak ada Suka cita Keliatannya aja Kayaknya seneng Tapi di dalam hatinya Enggak Tapi saya juga Enggak tahu Itu adalah Rencana Tuhan Jadi saya bisa Melewatin semuanya Itu adalah Rencana Tuhan Rencana Tuhan itu Indah pada waktunya Dan waktu saya cerai Bukan suami saya Yang ninggalin saya Tapi saya yang ninggalin dia Saya berselingkuh Zaman dulu itu Zaman dulu itu Masih belum ada Namanya selingkuh ya Tapi saya jalan Nama orang lain Karena apa Di rumah tangga saya itu Ternyata Tidak mendatangkan Suka cita Masalahnya Kadang suami saya itu Suka nengokin Anaknya Dan dari keluarga Istrinya yang dulu itu Suka ngangguin saya Itu yang bikin saya Tidak ada damai Dan sejahtera Akhirnya saya itu Selingkuh sama satu Laki-laki lain Saya pikir Laki-laki ini baik Suka sama saya Sayang sama saya Tapi kenyataannya Dia juga Meninggalkan saya Sampai suami saya bilang Gue yang ngawinin Lu di catanan sipil Lu ninggalin gue Lu gak ngaca Lu itu siapa Saya masih ingat Omongannya dia itu Tapi gimana Saya udah gak cinta lagi Suka dia Namanya cinta Gak bisa dipaksa Dan waktu itu Saya belum tahu kebenaran Jadi saya lakukan Apa kemauan saya Usia 26 tahun Saya bunuh diri lagi Kedua kalinya Kali ini saya minum Baygon Tapi ternyata Gak mati juga saya Masuk rumah sakit lagi Saya tiga hari Empat hari Saya masih ingat Kota Surabaya itu Dengan banyak masalah Saya ingin Ngebuang masalah Lalu saya Makanya saya pindah Ke kota Bandung Saya pikir di kota Bandung Tidak ada orang Yang tahu saya Waktu itu saya kerja Di salah satu salon Dan salon itu Yang punya salon itu Di Bandung itu Zaman dulu itu terkenal Dan dia tahu Keadaan saya Waktu di salon itu Banyak laki-laki itu Yang suka sama saya Kalau malam minggu Wah ngantri Pengen ngajakin saya Keluar makan Tapi ternyata Yang punya salon itu Iri sama saya Ya kalau saya kan Lebih cantik Saya sudah jadi perempuan Saya mau nyari laki itu Lebih gampang Daripada dia Kalau dia kan Kalau saya bilang Dia gay kan Dia kan homo Kan lebih susah Kalau untuk cari laki-laki Kalau saya Tidak perlu nyari laki Laki-laki datang Dengan sendirinya Dan saya kalau nyari laki Saya carinya yang cakep Dan saya carinya yang punya Duit Yang punya mobil Kalau dia Tidak banyak duitnya Saya tidak mau Saya matrai dulu Ya selama saya di Bandung Akhirnya saya jalan Mas satu laki-laki Ternyata Laki-laki juga Tinggalin saya Tanpa sebab Jadi laki-laki itu Datang dan pergi Sesuka hatimu Tapi perginya Meninggalkan bekas Bagi diri saya Meninggalkan luka Meninggalkan kepahitan Dari zaman dulu Saya itu selalu Protes sama Tuhan Tuhan Kayaknya Tuhan itu Salah ngasih saya casing Harusnya casing saya itu Perempuan Bukan laki-laki Tapi ya udahlah Mungkin jalannya Tuhan Saya harus operasi dulu Nah itulah Pembenaran diri saya Tapi saya percaya Di sini Tidak ada ya Pembenaran Terhadap diri sendiri Pembenaran Pembenaran hanya ada Di Alkitab Hanya ada Di Firman Tuhan Kebenaran itu Dan bagi saya Yang namanya luka itu Udah seringkali Kepahitan itu Udah seringkali Dan itu Saya alamin Bertahun-tahun Dari saya kecil Sampai saya besar Tapi saya Nggak kapok-kapok Tahun 91 Saya berangkat ke Amerika Saya berangkat juga Sama pacar saya Saya pikir Saya udah nggak mau Tinggal lagi di Bandung Saya mau tinggal di Amerika Mau hidup berdua Sama dia Dia sekolah Saya disitu Nemenin dia Saya juga buka Terima rambut Terima gunting Anak-anak Yang study di Amerika Saya juga masak Saya tuh kalau punya Laki itu Saya tuh setia banget Perempuan aja Kalah setianya Apapun saya lakukan Karena apa Saya tahu Saya punya kekurangan Jadi saya harus Punya kelebihan Yang melebihin Dari perempuan lain Karena apa Saya takut ditinggalkan Tapi kenyataannya Laki-laki itu Ninggalin saya aja Kayaknya udah nasib saya Jadi kalau pertama Belum tahu Ih kayaknya baik Kayaknya sayang sama saya Tapi kalau udah tahu Keadaan saya Wah itu berbalik 180 derajat Katanya saya itu Penipu Saya itu pembohong Kenapa gak cerita Dari awal Gak mungkin Saya itu akan cerita Kalau saya cerita Dia gak mungkin Mau sama saya Dan dia setelah Jalan sama saya Dia merasa tertipu Merasa saya bohongin dia Itu yang bikin Saya tuh gak ada Damai sejahtera Dalam diri saya Gak ada suka cita Saya tuh ibarat Burung tuh Terbang gak tahu Mau berhenti di mana Gak pernah tahu Terbang aja terus Hidup saya tuh Tapi setelah Saya dipulihkan Amat Tuhan Setelah saya Diselamatkan Tuhan Saya udah tahu Tujuan hidup saya itu Sekarang kemana Dan saya di Amerika Dua tahun Akhirnya saya balik Ke Indonesia Dan disitu Saya punya lingkungan Yang baru Teman-teman saya Kebanyakan rata-rata Mereka Beragama muslim Dan Saya tidak menjelikan Agama Tapi ini adalah Kesaksian hidup saya Saya pernah berada Di tempat itu Tahun 91 95 96 Saya berangkat umroh Terakhir itu 2004 Saya umroh Udah tiga kali Dan saya dari 2001 Sampai 2005 Saya pakai hijab Jadi saya udah pakai Beginian Zaman dulu Masih belum bagus Kayak sekarang Saya udah pakai Yang namanya Sholat lima waktu itu Saya lakukan Sampai saya Belajar ngaji Al-Quran saya itu Gede Saya beli di Arab Saya belajar ngaji itu Manggil dua guru Hari ini guru si A Lusa guru si B Karena apa? Saya ingin tahu Bukunya dia Ternyata di kitab Al-Quran itu Cuma ada Perjanjian lama Perjanjian baru itu Tidak ada Dan saya Kalau kemana-mana Tas saya selalu ada Tasbi Nama saya dulu Di Islam itu Adalah Nur Aini Nur Aini itu Artinya Cahaya Cahaya mata Itu nama Islam saya Jadi kalau saya Kemana-mana itu Udah pakai Jilbab Teman saya itu Kalau manggil saya Ustazah Karena bawaan saya itu Selalu bawanya Tasbi Yang namanya Kalau orang Jawa itu Bilang wiritan Itu saya itu Bisa sampai Beribu-ribu Yang namanya Kalau mau puasa Kadang saya Etikap Lima hari Saya gak keluar dari kamar Gak buka handphone Gak nonton TV Puasa di situ Kerjanya apa Cuma wiritan aja Saya itu Sampai berpuluh-puluh Ribu Kata-kata Tapi saya tidak Mendapatkan Damai sejahtera Saya tidak Mendapatkan Suka cita Malah yang saya Dapetin di situ Karena lingkungan saya Juga gak benar Dosa saya Semakin masuk Makin dalam lagi Jadi Salat saya lakukan Dosa pun juga Saya lakukan Sekarang udah banyak Paket ya Orang nikah Paket-paket kan Sekarang Dari mobilnya Dari pestanya Dari makanannya Dari gedungnya Orang meninggal pun Sekarang juga paket Kalau di Jakarta Gak tahu kalau di sini Mau di San Diego Yang mau Ininya yang berapa Pakai ini Tambah sekian Petinya Dosa pun bagi saya Udah paket Semuanya udah Saya ambil paketnya Udah saya borong Apa itu Satu Saya laki-laki Menjadi perempuan Saya bunuh diri Dua kali Saya nikah siri Dua kali Nikah secara Kristen sekali Saya masuk dalam dunia Prostitusi Kendalan saya itu Adalah orang atas Semuanya Dan mereka tidak tahu Keadaan diri saya Narkoba Satu lagi Ada yang tahu Kira-kira apa Ada yang tahu gak Yang satu lagi Saya percaya Yang namanya Ramalan Saya percaya itu Ramalan Yang namanya Kalau kedukun Kalau istilahnya orang Kasahnya kedukun Kedukun pintar Tapi yang datang Orang bodoh semua Pasang susuk Pasang berlian Saya itu udah pasang Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Udah lengkap kan Suruh makan bunga Bunga apapun Udah saya makan Bunga melati Bunga gading Bunga apapun Cuma bunga deposito Aja yang gak saya makan Itu saya lakukan semuanya Karena apa Saya itu di tempat yang gelap Makanya kalau kita di tempat yang gelap Kita gak pernah melihat sisi yang terang Dan di tahun Sekitar Tahun 2010 Saya sempat Pacaran lagi Sama satu laki-laki Yang lebih muda dari saya Dia adalah anak Tuhan Saya pikir Wah Ini anak Tuhan Pasti bisa menerima Keadaan saya Kalau dia ketau Keadaan diri saya Tapi saya gak akan ngomong Karena saya sayang Sama dia Akhirnya Yaitulah Sepanjang-panjangnya Jalan lebih panjang Mulutnya orang Dari satu Bisa sepuluh Dari sepuluh Bisa lima puluh Tapi saya percaya Di tempat ini Gak ada yang mulutnya panjang Boleh mulutnya panjang Tapi memberitakan Firman Tuhan Memberitakan kebenaran Saya kadang mikir Saya itu bukan artis Tapi kenapa Orang itu suka ngomongin saya Kalau teman-teman saya Di Surabaya Katanya gini Hidup lu itu Selalu bikin heboh Katanya gitu Dulu Saya terkenal cantik Dulu Saya yang operasi Banyak yang gak tahu Tapi kali ini Saya balik lagi Heboh lagi Katanya gitu Puji Tuhan Tapi ini yang terakhir kali Gak akan ada Kedua kalinya lagi Perjalanan yang panjang Saya laluin Waktu saya pacaran Selama dua tahun Akhirnya laki itu Ninggalin saya lagi Dan disitu Saya frustasi Tapi saya udah gak Mau bunuh diri lagi Udah dua kali bunuh diri Gak mati-mati Saya gak mau Cuma saya frustasi Tiap hari kerjanya Saya tuh nangis Saya sampai Opnama di rumah sakit Silom Saya gak tahu Sakitnya sakit apa Saya gak tahu Masuk rumah sakit tiga hari Itu yang namanya Saya tuh dendam Mama laki-laki Itu dendam sekali Waktu itu Saya telpon sama teman saya Di Bandung Saya bilang Ada teman saya Di Bandung Saya bilang Antarin gua ke Dukun ya Di Bandung tuh ada Katanya Di Ciwide Bandung bagian apa itu ya Bandung bagian timur Apa barat Saya gak tahu Yaudah Saya ke Bandung Saya dari Jakarta Saya nyetir sendiri Ke Bandung Sampai di tempat teman saya Gak taunya teman saya Lagi persekutuan doa Saya bilang Loh bukan Nganterin saya ke Dukun Kok saya diajak Ke persekutuan doa Akhirnya saya dikenalin Nama pendetanya Namanya Om Fredi Di situ saya dikenalin Nah itulah mulai Tuhan menjama saya Di situ Besok paginya Saya datang ke Pak pendeta ini Ke rumahnya Di situ saya didoain Selama dua jam Didoain Saya pelepasan di situ Mesti berpesan Kamu harus mengucapkan Karena kasih karunia Tuhan Kamu itu diselamatkan Kata-kata itu gak terucap Loh dari saya Mulut saya itu kaku Sampai suruh mengingat Kasih karunia aja Saya gak ingat sama sekali Sampai saya tulis Kasih karunia Kasih karunia Karena apa Yang dalam diri saya itu Ada dendam Dan di firman Tuhan Kita harus bisa ngampunin Harus memberkatin Itulah satu pelajaran Yang saya dapat Gimana saya harus ngampunin Dia nyakitin saya Dia ninggalin saya Katanya dia udah gak cinta Saya lagi Gak sayang sama saya lagi Saya punya 18 kartu kredit Itu berapa juta Saya itu udah Berkorban untuk dia Itu udah habis-habisan Saya gak terima Tapi kali ini Tuhan berfirman Saya harus mengampunin Harus memberkatin dia Itu perlu proses Dalam diri saya Akhirnya Di tahun 2011 Sebelum Sebelum kejadian ini Akhirnya saya Tiap Hari ribu saya ke Bandung Polak-balik Karena ikut persekutuan doa Polak-balik Pagi berangkat Malam saya pulang Pagi berangkat Malam itu Selama satu tahun Dan di tahun 2011 Waktu itu saya Ada nemenin teman saya Dia kena HIV Kalau kena HIV itu Tiap bulan Dia itu harus disuntik Tepat waktu Waktu saya nemenin dia Dia suntik Akhirnya Saya memberanikan diri Saya untuk cek HIV AIDS Saya bilang sama Tuhan Tuhan Kalau sekiranya Hasil dari cek ini Saya negatif Saya berjanji Saya tidak mau Melakukan dosa lagi Waktu dicek Hasilnya satu jam keluar Negatif Puji Tuhan Ya dari situlah Saya dapat Firman Tuhan Di Matthew 6.33 Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Saya bukan mencari Kerajaannya Allah Tapi kalau kita Mencari kerajaan Allah Itu kita cuma Mencari berkatnya Dan mujijatnya aja Tapi saya juga Mencari kebenarannya Tidak cukup Bagi saya Cuma seminggu Sekali ke gereja Karena saya Waktu itu Ada kehausan Saya Ada kelaparan Saya itu rindu Saya itu pengen Tuhan itu pulihkan Hidup saya Saya selalu berdoa Tuhan Lepaskan saya Yang terikat Bebaskan saya Yang terbelenggu Doa saya itu Itu tiap hari Saya ikut juga Sekolah di Jakarta Waktu itu Di tempatnya Buffet Tanah Abang Itu sekolahnya Itu bagus sekali Di situ Saya belajar Selama setahun Tentang Tubuh Kristus Itu apa Gereja itu apa Padanggurun itu apa Gambar diri Yang rusak itu apa Karunia itu apa Hubungan sama Tuhan itu apa Saya itu belajar Di situ Di saat saya belajar Saya melakukan Di saat saya belajar Saya melakukan Kenapa Saya bukan cuma Pengen belajar aja Tapi saya mau melakukan Saya mau berjalan Bersama dengan Tuhan Dan selesai Saya sekolah Selama setahun Buffet Waktu doain saya Dia bilang Kamu itu beda Pertama kali datang Ternyata apa yang beda Di saat itu Saya itu bisa ketawa lepas Seumur hidup Saya itu gak bisa ketawa lepas Jadi kayaknya Ada sesuatu itu Yang ngikat diri saya Tapi setelah Saya belajar setahun Ada sesuatu Yang Tuhan lepaskan Dalam diri saya Wah Saya semakin rajin Saya ikut lagi Sekolah School of Healing Saya disentul Selama tiga hari Di situ Tuhan Bukain satu-satu lagi Satu pintu lagi Tuhan bukain apa Ternyata waktu saya kecil Saya itu pernah disodomi Tadinya saya gak pernah ingat Tapi Tuhan Bukain itu Dan saya masih Tahu Orangnya itu siapa Orangnya itu siapa Beberapa orang Saya pernah disodomi Waktu itu Itulah Kalau kita mengikut Tuhan itu Setiap masalah itu Amat Tuhan itu dibukain Tadinya saya udah gak mau Mengingat Masa kecil saya Boro-boro Saya punya foto-foto Masa kecil saya Foto-foto yang tadi Di video Yang hitam putih Saya udah gak punya Udah saya Buang-buangin tuh semuanya Nah waktu saya bikin buku Akhirnya Saya harus mencari Foto-foto kecil Akhirnya saya ke Surabaya Saya datengin kakak saya Saya minta Masih nyimpen Gak foto saya masih kecil Ternyata mereka Masih ada nyimpen Wah puji Tuhan Kalau saya mengingat Masa lalu saya itu Saya sedih banget Tapi saya bersyukur Dan terima kasih Tuhan itu Udah menyelamatkan Hidup saya Udah memulihkan Hidup saya Dan di tahun 2016 Saya ikut Glow Champion Prayer Di tempatnya Pak Gilbert Jadi sebelumnya Saya udah menjadi Jemaatnya Pak Gilbert Kalau ada pendalaman iman Dimanapun jauhnya Di Gading Serpong Saya itu selalu datang Itu adalah kerinduan saya Jadi Apa ya Tindakan itu harus dilakukan Jadi mobil saya itu Sekarang udah gak ada Lagu-lagu dunia Lagu rohani semua Kotbanya Bapak-bapak gembala semua Sampai kalau teman saya itu Masuk ke mobil saya Saya itu orangnya Paling demen Nganterin teman-teman saya Kalau dia pergi Temenin dong gue kesini Kalau ke mal Saya suruh nemenin Saya nemenin Mereka bilang Gue kalau masuk ke mobil Udah kayak masuk gereja Katanya gitu Puji Tuhan Ternyata dari situlah Akibatnya itu Pasti ada Jadi sesuatu yang baik Sesuatu yang benar Itu pasti Ada ujungnya Dan Di saat saya mencari Tuhan Selama tujuh tahun 2016 Saya ikut Glow Champion Prayer Di tempatnya Pak Gilbert Selama tiga bulan Akhirnya Saya bisa melayani Di situ Sebagai Pendoa syafaat Dan itu juga ada Proses yang saya laluin Karena apa Dengan keadaan diri saya Yang transgender Saya udah pelayanan Di tahun 2017 Saya dapat ayat emas Di Yakobus 5.16 Bisa ditampilkan gak? Yakobus 5.16 Karena itu Hendaklah kamu saling Mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Firman ini Selama setahun itu Mengingatkan diri saya Firman ini selalu bilang Lu udah sebagai Pendoa Tapi lu belum benar Apanya yang belum benar Identitas saya Ibaratnya Saya ngebuang Sampah-sampah saya Belum semuanya Saya buang Masih saya tinggalin Dikit dalam diri saya Karena apa Saya percaya Namanya bejana Itu jangan dimasukin sampah Sampah itu Baunya busuk Sampah itu apa Kepahitan Masa lalu Dendam Iri Dengki Itu sampah-sampah Dalam diri kita Dan sampah itu Harus keluar semuanya Biar firman itu Biar firman itu bisa masuk Kedalam benjana kita Karena saya percaya Firman itu adalah Benih Dan benih itu Akan berakar Dan dia akan Bertumbuh Di saat dia Bertumbuh Dia itu akan Menjadi berkat Dan saya Satu hal Yang belum saya buang Itu Identitas diri saya Meskipun selama Tujuh tahun Saya sudah tidak Melakukan dosa-dosa lagi Tapi identitas diri saya Belum saya lepaskan Itu selama setahun Gimana doa orang Benar besar kuasanya Kalau kamu masih pakai topeng Tapi saya percaya Di tempat ini Di sini semuanya orang benar ya Kalau orang baik Belum tentu hidupnya benar Tapi kalau orang benar Hidupnya itu pasti baik Dan di tahun 2018 Saya dapat ayat emas lagi Bisa ditampilkan Yakobus 2.17 Demikian juga halnya Dengan iman Jika iman itu Tidak disertai perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya adalah mati Emang firman itu Timbul dari pendengarannya Akan firman Tuhan ya Tapi firman itu Harus kita lakukan Di sini ayatnya Akan ada kan Jika iman itu Tidak disertai perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya Adalah mati Dan saya pikir Saya dapat ayat emasnya Itu berturut-turut Sama Itu mengingatkan saya lagi Tapi saya masih kekeh Masih gak mau Gimana saya itu Harus melepaskan semuanya Saya udah jadi perempuan Baju saya semuanya perempuan Tas saya Sepatu saya Masa saya harus balik Jadi laki-laki Ponakan saya aja Ada 40 Cucu saya ada 50 Mereka gak tahu Keadaan diri saya Mereka manggilnya saya Ii Teman-teman kantor saya Tahunya saya adalah Tania Nama saya dulu adalah Tania Mereka gak tahu Identitas saya yang dulu Itu kan identitas yang saya tutupin Selama ini Saya takut Orang lain itu tahu Identitas saya Dan di 2018 Di Januari Waktu itu Pak Gembala saya Pak Gilbert Waktu lagi kotbah Di situ Bisa ditampilkan Firmanya Yohanes 14.6 Kata Yesus padanya Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi saya percaya Firman ini dasyat banget Jadi saya lebih yakin Di agama lain pun Tidak ada firman Seperti ini Akulah jalan dan kebenaran Kadang saya mikir Jalan hidup saya Sudah benar belum ya Saya ingin hidup saya Melakukan kebenaran Saya selalu berdoa Tuhan Tuhan Beri saya kemampuan Beri saya kekuatan Untuk mengikuti jalanmu ya Tuhan Di tahun 2018 Januari Saya bertemu dengan Satu hamba Tuhan Yang sekarang menjadi Bapak rohani saya Itu adalah Pak Timoti Rengkuan Waktu itu dia ada seminar Tentang DNA of God Saya datang Di seminar itu dua kali Saya ingin tahu DNA Wah ini DNA nih Ngomong tentang DNA Saya harus datang Malamnya itu saya masih Sempat foto Sempat foto Foto sama Pak Timi Saya manggilnya Deddy sekarang Sempat foto Terus besoknya Nggak tahu roh kudus Itu ngingetin saya Saya harus telpon dia Harus Itu kuat sekali Dalam diri saya Saya itu harus telpon dia Saya messenger dia Saya bilang Pak Boleh enggak saya Tahu nomor WA-nya Oh boleh Boleh saya telpon Boleh Disitu akhirnya saya telpon Saya cerita Tentang diri saya Tidak ada satupun Yang saya tutupin Wow Disitu dia kaget sekali Disitu dia doain saya Dia memberi nama saya Jonathan Karena apa Nama Jonathan itu Di Alkitab itu adalah Jonathan adalah Sahabatnya Daud Dan dia melihat Kedalaman hati saya Berjalan bersama Tuhan Makanya dia memberikan Nama saya Jonathan Dia bilang sama saya Dua minggu lagi Kamu datang dengan DNA kamu yang baru Saya masih nanya Saya harus gunting rambut saya Saya harus ganti Cara pakaian saya Iya Dia bilang gitu Nah itulah Waktunya Tuhan Karena saya percaya Dari 2011 Sampai 2017 Dan awal 2018 Saya itu harus Melepaskan ide Tintas Palsu saya Hari itu juga Saya memutuskan diri Untuk gunting rambut Tadinya rambut saya Panjang segini Nah selama perjalanan Saya dari rumah Ke rumah teman saya Di jalan kemurnian Itu di jalan Gajah Mada Itu selama Saya bawa mobil Saya itu menangis Saya itu muci Tuhan Saya minta ampun Nama Tuhan Dan sampai di depan Salon teman saya Ternyata mobil saya itu Tidak bisa parkir Akhirnya saya taruh di depan Di jalan Gajah Mada Tidak boleh Takut mobil saya itu diangkut Tiba-tiba Hujan Mendung Kilatnya itu Kenceng banget Saya tahu Saat ini Iblis lagi Tidak suka Dia menghalangin Saya untuk Gunting rambut Tapi Pendirian saya Tetap kuat Saya puterin lagi Itu hujan kenceng banget Saya puterin lagi Wah masih ada mobil lagi Gimana nih Saya mau gunting rambut Karena ini adalah Momen saya Ini adalah Waktunya Tuhan Harus saya lakukan Saya puterin lagi Akhirnya mobil saya Saya taruh di apartmen Saya lari-lari Saya ngejar Manggil taksi Saya kalau naik taksi Aman kan Udah bayar Udah selesai Udah itu sampai di rumah Teman saya Saya bilang Tolong guntingin Rambut saya model begini Model Korea Model cowok Teman saya kaget Ini kan model laki Ya gue pengen jadi laki Saya bilang gitu Dia kaget Yaudah akhirnya dia gunting Tapi waktu itu Rambut saya masih Agak panjang Tapi semakin hari Semakin hari Rambut saya semakin pendek sekarang Dan saya percaya Pemulihan itu Terus terjadi pada diri saya Dan pulang dari situ Akhirnya saya balik lagi Ke tempat saya Saya cari baju-baju saya Saya gak ada baju laki-laki Ada baju satu Yang modelnya kemeja Akhirnya saya pakai Ternyata saya baru tahu sekarang Model baju perempuan Amalaki itu beda Di bagian kancing Bedanya di kebalikan sini Saya baru tahu Akhirnya saya foto Saya selfie Saya kirim ke Pak Rony Rompas Itu adalah Hamba Tuhan di GLOW Kepercayaannya Pak Gilbert Saya foto Saya kirim ke dia Amal Pak Rony Dikirim juga ke Gilbert Waktu itu Pak Gilbert Masih di luar negeri Akhirnya janjian Untuk hari Minggu Akan ketemu saya Pak Gilbert Mau mendoakan saya Tapi selama saya Menjadi jemaatnya Pak Gilbert Selama saya jadi pekerjanya dia Itu saya itu Tidak pernah ketemu sama dia Tidak pernah ngobrol sama dia Tapi hari itu Saya bukan didoakan aja Tapi saya disambut disitu Jadi Pak Rony fotoin saya Pak Daniel Sarah Dia videoin saya Mereka bersuka cita sekali Dan saya masih ingat Pasan-pasannya Pak Gembala saya Seumur hidup saya Tidak akan pernah lupa Dia bilang sama saya Jonathan Kamu tidak mungkin Menjadi laki-laki yang sempurna Menjadi laki-laki yang berotot Laki-laki yang berkumis Tapi yang dua itu saya klaim Karena apa Dengan berotot saya bisa olahraga Saya bisa fitness Dengan yang berkumis Saya tiap hari sudah pakai Coil Dari Israel Dan bulu-bulunya Sudah mulai tumbuh sekarang Setiap saya Olesin saya bilang Tuhan Saya ingin menjadi Laki-laki yang sejati Tuhan Saya percaya Kuasa Tuhan Dan Bapak Gembala saya Bilang Kamu tidak akan kawin Kamu tidak akan punya anak Tapi kamu bisa punya Anak rohani Karena apa Kamu itu sudah masuk Jurang yang paling dalam Dosa semua Sudah kamu lakukan Ini adalah bagian kamu Untuk menyelamatkan Jiwa-jiwa mereka Jiwa-jiwa siapa Jiwa-jiwa LGBT Pendeta cuma bisa Mendoakan mereka saja Tapi yang mengerti Jiwa-jiwa mereka itu Hanya kamu Kalau Tuhan berkenan Kamu nanti akan punya Ministry sendiri Itu adalah Kerinduan saya Dan jangan bingung Kamu tetap Modis saja Tidak usah Bingung sama mulutnya orang Kamu tetap Maju saja terus Melayani Tuhan Nanti ada Orang yang Anggap kamu Serenda anjing Tapi ada juga Yang menganggap Kamu seperti Malaikat Itu sudah Saya temuin Tadinya ada Orang yang baik Sama saya Tiba-tiba Dia sekarang menjauh Saya tahu Dia orang baik Dia bukan orang benar Tapi kalau dia orang benar Dia pasti mendukung saya Dan saya percaya Di saat sekarang itu Banyak orang benar Yang mendukung saya Saya tidak mencari Orang yang baik Dan Bapak juga bilang Mas saya Banyak ya pesan Pak Kembala itu Buat saya itu Saya tidak akan pernah lupa Seumur hidupnya Dia bilang Tetap fokus Ke jalannya Tuhan Dan dia sekarang Melihat pelayanan saya Saya setiap kali Kesaksian kemanapun Saya itu selalu Ngomong sama Pak Gembala saya Pak Gilbert Dan Pak Timothy Saya selalu WA Mohon doa Dan dukungannya Saya lagi diundang Di sini Di sini Di sini Mereka bangga Lihat saya Kadang saya mikir Saya itu siapa sih Tuhan itu bisa Pakai saya Saya sekolah Tidak lulus Kelas 6 SD Saya dulu adalah Orang yang minder Saya dulu adalah Orang yang penakut Saya orang yang Tidak percaya diri Tapi saat sekarang Tuhan itu Angkat saya Kenapa Karena saya sudah Ngebuang Semua masa lalu saya Sampah-sampah Yang ada dalam diri saya Sudah saya lepaskan Dan saya juga Untuk merubah Facebook saya IG saya Itu saya juga Perlu waktu Tidak bisa langsung Karena apa Saya mau Tuhan pulihkan Saya itu Secara benar Benar-benar Kalau saya sudah Mantap Baru saya ganti Nama saya Di IG Di Facebook Dan saat sekarang ini Banyak Yang konseling Sama saya Dari IG Dari WA saya Mereka rata-rata LGBT Dan mereka Ternyata disitu Mereka itu Punya kepahitan Jadi LGBT itu Tidak ada Karena Hormon Dia kebanyakan laki Kebanyakan perempuan Itu tidak ada Kebanyakan mereka itu Pernah luka Fatherless Lingkungan Di keluarganya Dia Itulah Yang bikin mereka Itu bisa masuk LGBT itu sekarang Terlalu banyak Udah kayak trend Sekarang Coba kalau kita Misalkan punya anak Generasi-generasi kita Kalau jadi LGBT Gimana Apalagi secara Barack Obama Memesahkan mereka Pernikahan Sejenis itu Boleh Cuma di Indonesia Aja Atau di Singapura Yang belum boleh Dan karena apa Itu akan menular Kalau mereka Kawin sejenis Misalkan laki-laki Amal laki-laki Perempuan Amal perempuan Mereka pasti Pengen punya anak Enggak mungkin Enggak Tapi kalau yang Banyak duitnya Yang laki Bisa Dia sewa kandungan Kasih orang duit Ya kan Tapi anak itu Nantinya mau jadi apa Anak itu Akan mengikutin Orang tuanya Nah Disitulah Ya kan Ini adalah Doa saya Saya selalu Doa buat Teman-teman saya Yang belum bertobat Buat seluruh Indonesia Buat seluruh Bangsa Saya selalu berdoa Tuhan Tuhan bisa pulihkan Saya yang LGBT Tuhan bisa selamatkan Hidup saya Saya juga Percaya Tuhan juga bisa Pulihkan mereka Tuhan bisa Menyelamatkan Mereka Saya percaya Janjinya Tuhan Ya dan Amin Cuma masalahnya satu Mau gak mereka itu Diproses Itu aja Banyak orang yang Gak mau diproses Jadi mereka Sebenarnya sakit Tapi mereka bilang Gue gak sakit Kan susah Kalau dia menyadarin Gue sakit Ya harus ke dokter Biar mereka sembuh Tapi mereka selalu Menyalahkan Tuhan Demikian juga Dengan hidup saya dulu Saya selalu Menyalahkan Tuhan Tapi saya mengikuti Prosesnya Tuhan Bukan protes Dan saya percaya Masalah-masalah Yang kecil Tentang Gak bisa Ngampunin orang Tentang hidupnya Selalu Khoatir Itu masalah Kecil bagi saya Gimana dengan hidup saya Kalau orang bilang Lu udah jadi perempuan Ngapain sih Lu balik lagi Udah tanggung Lu udah pelayanan Saya cuma bilang Dia tidak tahu Kebenaran Banyak teman-teman saya Yang bilang Lu udah gila ya Saya dibilang gitu Saya bilang Iya Gue udah gila Gue gila kebenaran Anak Tuhan itu Harus gila Karena apa Kita anak raja Bukan anak setan Bukan anak iblis Ya kan Kebenaran itu Harus ditegakkan Gak bisa Namanya firman Tuhan Itu adalah perintah Namanya perintah itu Harus kita ikuti Hidup itu pilihan Hidup itu kesempatan Buat diri kita Kita mau gak Bertobat Dan mau gak Ngelewatin Semua proses Kita bisa gak Melewatin Karena selama orang Hidup itu Pasti punya masalah Kalau yang namanya Gak ada masalah Ya udah mati Udah selesai Ya kan Tapi dengan Berbagai masalah Kita itu Belajar Hidup kita itu Ngantungkan Nama Tuhan Kita lakukan Bagian kita Tuhan akan Lakukan bagiannya Dan situlah Nanti ada Indah pada Waktunya Tuhan Itu saya percaya Dulu saya gak ngerti Kalau lagu Indah pada Waktunya Tuhan Tapi setelah Saya mengalamin Sendiri Saya itu baru tahu Indah pada Waktunya Tuhan Di saat kita Ngelewatin Proses Dan disini ada Kata-kata sambutan Dari Pak Gembala Disini bagus sekali Rebon Kelahiran kembali Adalah kewajiban Setiap orang percaya Yesus Tuhan Menyatakan yang jelas Dalam Yohanes 3 Ayat 3 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika seorang Tidak dilahirkan Kembali Ia tidak dapat Melihat Kerajaan Allah Jadi saya percaya Bukan masalah Transgender aja Kita yang disini Juga harus Dilahirkan kembali Maksudnya apa Dilahirkan kembali Sampah-sampah itu Harus gak ada lagi Dalam diri kita Ya kan Pejana itu Harus dimasukin firman Firman Tuhan Jelas bagi kita Bahwa sekedar Berargama dan pergi Ke kerajaan Ternyata belum cukup Setiap kita harus Benar-benar Mengalami pengalaman Dilahirkan kembali Dimana manusia Lama kita mati Bersama Kristus Lalu memiliki Hidup yang baru Dalam kasih Dan anugerah Tuhan Yesus Jonathan telah Mengalaminya Melalui jalan yang Sangat berat dan panjang Namun penuh dengan Pengalaman manis Bersama dengan Yesus Doa saya agar Setiap pembaca sekalian Juga boleh Mengalaminya Dan saya percaya Di tempat ini Semua harus Mengalamin Dan buku ini Kemarin Tempat launching 2018 Pas Di 24 Desember Dan saya Yakin 24 Desember itu Tidak pernah akan Saya lupakan Seumur hidup Waktu di hari Natal Buku ini Launching siangnya Waktu launching Waktu di tempatnya Pak Gilbert Ada acara kan Malam Natal Saya bawa 6 buku Saya kasih ke Pak Gembala Wow dia senang sekali Dia doain saya Dan Dalam waktu 3 minggu Buku ini Udah terjual 1000 buku Sekarang udah Masuk 3000 buku Udah terjual Dan saya rencana Akan bikin Buku kelanjutannya Kenapa disini Namanya Reborn Metro Identity Dan disini Ini adalah Identitas palsu Saya yang dulu Kenapa ada salib Kemarin kan ada Viral kan tentang salib Tapi saya percaya Dan yakin Karena salib Saya itu menang Karena salib Saya itu bebas Karena salib Saya itu merdeka Hidup saya Jadi Saya yakin Dan percaya Di agama lain Tidak ada salib Karena hanya salib Yang bisa Menyelamatkan Hidup kita Karena salib Yang bisa Memulihkan Hidup kita Dan disini Buku ini Bagus sekali Ada kata Refleksi Dari Pak Daniel Saragi Bukan untuk Pembaca Tau tentang Kehidupan saya Tapi kita bisa Tau Orang di sekitar kita Kalau kita Misalkan punya teman Gue gak bisa Ngomong sama dia Takut dia Tersinggung Kasih aja Bukunya Karena apa Ada yang email Ke saya Katanya setelah Dia baca buku saya Dia bertobat Wow Saya itu Senang sekali Di sini Di sini juga ada Foto-foto saya Ini waktu saya Kesaksian Diminta di Di sekolah Apa ya Saya lupa ya Di Jakarta ya Sekolah yang terkenal Saya diundang Di situ BINUS Ya di BINUS Di Jakarta Mereka ngundang saya Katanya sekarang Banyak Generasi-generasi muda Yang udah kehilangan Identitas dirinya Yang tadinya mereka itu Waktu masuk Mereka laki-laki Tapi setelah setahun Mereka udah mulai Pake lift stick Rambutnya Udah panjang Dan Saya banyak juga Terima Counseling sekarang Yang tadinya mereka Udah berumah tangga Udah punya anak Tiba-tiba lakinya Minta cerai Dan lakinya sekarang Udah pake Baju perempuan Itu bisa terjadi Juga dalam Keluarga kita Jadi kalau Pesan saya Kalau misalkan Punya anak Didiklah mereka Secara benar Ya kan Harus Mereka harus Tahu kebenaran Karena kebenaran itu Hanya ada di Firman Tuhan Dan saya mau tutup Dengan satu firman Di Yohanes 8 3 2 Bisa ditampilkan Yohanes 8 3 2 Dan kamu akan Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Firman ini Wow Dasyat banget Di saat kita tahu Kebenaran Kebenaran itu Akan memerdekakan Hidup kita Indonesia Bulan Agustus Baru merdeka ya Usianya berapa 74 tahun Gimana dengan Hidup kita Udah merdeka belum Dari skala Dosa-dosa kita Kita harus Cek Kembali diri kita Kita harus Merdeka Masa kalah lama Indonesia Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Bapak kami yang di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Untuk pimpinanmu Dari awal Sampai akhir Dan hamba telah Sampaikan isi hatimu Dan firman yang telah keluar Tidak akan Kembali dengan sia-sia Iman kami Dikuatkan Dan kami bersyukur Kiranya Tuhan Berkatin Dan persebutuhan Doa Victoria Makin naik Dan bukan turun Menjadi kepala Bukan ekor Lindungi kami ya Tuhan Dan berkatilah kami Untuk menjadi berkat Kiranya Damai Sejahtera Sukacita dari Tuhan Yesus Di sorga Memberkatin kita Semuanya Amin 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 Terima kasih telah menonton!